Stunting itu sebenarnya adalah kekurangan kisik kronis. Nah, penyebab utamanya itu adalah malnutrisi dalam waktu yang panjang. Kita memiliki riset reaktor, kita bisa memanfaatkan adalah untuk melakukan karakterisasi. Nah, karakterisasi tadi digunakan untuk kita tahu persis komposisi-komposisi yang ada di dalam bahan tangan. Ternyata di beberapa tempat ini, sebagian besar masih kekurangan iron, kekurangan zinc. Dan dari bahan-bahan yang ada, kita tahu mana yang mengandung iron yang besar, zinc yang besar. Nah, itu nanti yang digunakan untuk bagian intervensi. Halo kawan berin, jumpa lagi di Ngobras, Ngobrol Santai Bersama Periset. Saya Berlian Irawan. Kali ini kita akan membahas riset untuk pencegahan stunting dengan teknologi nuklir. Stunting menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Penanganan masalah stunting memerlukan upaya yang komprensif dengan pendekatan multisiplin. Salah satu pendekatan yang dikembangkan yaitu pemanfaatan teknologi nuklir. Nah, telah hadir bersama saya Prof. Muhayyatun, peneliti ahli utama pusat riset teknologi analis berkas nuklir yang juga pernah meraih penghargaan Regional Corporation Agreement tahun 2022 dan GA Siwabesi Memorial Lecture. Halo, Prof. Bagaimana nih kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Gimana nih, sapaan yang mungkin lebih akrab lagi sama kawan berin, saya manggilnya apa nih kalau boleh tahu nih, Prof? Muhayyat saja. Muhayyat ya? Oke. Piks ya, Muhayyat saja ya. Gimana? Sehat ya, Muhayyat? Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Oke, nah Bu Hayat nih ya, tahun ini kan Indonesia akan memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hak Teknas ke-29 nih ya. Nah, menurut pandangan Bu Hayat sendiri nih, bagaimana nih kontribusi teknologi nuklir dalam pembangunan kesehatan bangsa nih? Manfaat teknologi nuklir kita tahu sangat-sangat luas gitu ya. Nah, kemudian aplikasinya pun ada di banyak bidang. Di bidang energi, kita memahami ini bisa menghasilkan energi listrik. Kemudian di bidang pertanian, dengan memanfaatkan radiasi ionisasi, ini bisa menghasilkan varietas yang lebih baik. Oke. Tahan terhadap hama, penyakit, dan sebagainya. Kemudian di bidang industri, pemanfaatan radioisotube itu bisa digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa tanpa membongkar pipa dan tanpa menghintikan proses produksi. Nah, kemudian banyak lagi di bidang-bidang yang lain. Namun, untuk di Indonesia saat ini yang paling banyak diminati itu adalah kaitannya terkait dengan pemanfaatan di bidang kesehatan. Oke. Nah, kita paham betul bahwa saat ini permasalahan kesehatan nasional yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat itu diantaranya adalah masih tingginya penyakit menular. Kemudian semakin tingginya penyakit yang tidak menular. Dan selain itu juga permasalahan kondisi sanitasi dan gisi. Salah satunya terkait dengan gisi buruk, ini di dalamnya ada stunting, kemudian kekurangan gisi yang sangat kronis, kekurangan vitamin, dan sebagainya. Nah, teknologi nuklir ini sendiri mempunyai peran yang sangat penting di dalam penanganan kesehatan di nasional. Salah satunya adalah pemanfaatan radiografi sinar X. Kemudian ada PET, SPEC, SITI, ini sangat membantu di dalam mendapatkan pencitraan medis. Nah, tentu yang terkait dengan tema kali ini adalah permasalahan gisi. Nah, permasalahan gisi ini bisa memanfaatkan fasilitas teknologi nuklir, sehingga nanti dapat didapatkan karakteristik yang tepat bagaimana permasalahan gisi yang ada dan bagaimana dilakukan intervensi agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Kira-kira seperti itu. Oke, seperti itu ya Bu Hayat ya sendiri. Tadi kan Bu Hayat menyinggung soal stunting nih ya. Lagi ini kan stunting merupakan masalah kesehatan yang cukup signifikan di Indonesia gitu ya Bu Hayat. Nah, menurut Bu Hayat sendiri nih, bagaimana teknologi nuklir dapat membantu khususnya dalam mencegah stunting pada anak-anak sendiri nih? Stunting itu sebenarnya adalah kekurangan gisi kronis ya. Nah, penyebab utamanya itu adalah malnutrisi dalam waktu yang panjang ya. Di mana kekurangan asupan gisi ini bisa terjadi sejak bayi ya dalam kandungan hingga mereka sampai usia sekitar 2 tahunan. Ini yang harus menjadi perhatian gitu ya. Nah, kita lihat sekarang bahwa pada tahun 2021 ya. Prevalensi stunting di nasional itu adalah 24,4 persen. Sementara tahun 2022 itu sudah turun menjadi 21,6 persen. Namun 2023 itu hanya turun 0,1. Jadi hanya menjadi 21,5 persen. Sementara kita sangat memahami dan pemerintah sangat konsen terhadap hal ini. Pemerintah memiliki target tahun 2024. Ini harus stunting diharapkan prevalensinya mencapai 14 persen. Jadi kita banyak PR besar ini. Dan permasalahan ini tentu tidak bisa diselesaikan satu sektor. Ini harus menjadi kerja bersama dari multisektor dan multidiscipline. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah kita memanfaatkan teknologi nuklir yang quote-unquote gitu ya. Disebut teknologi yang advance begitu ya. Apa yang bisa kita kontribusikan? Nah, di dalam teknologi nuklir itu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang advance. Salah satunya adalah kita memiliki riset reaktor gitu ya. Di dalam riset reaktor itu nanti ada reaksi visi dan kita bisa memanfaatkan ya. Riset reaktor tersebut ada neutronnya dan sebagainya. Salah satunya adalah untuk melakukan karakterisasi. Nah, karakterisasi tadi digunakan untuk apa? Untuk kita tahu persis komposisi-komposisi yang ada di dalam bahan tangan ya. Yang ini nanti digunakan ada kaitannya dengan bagaimana kecukupan gisi bagi anak-anak. Kira-kira seperti itu, di samping itu juga nanti ada stable isotope. Stable isotope itu yang digunakan untuk mengetahui bioavabilitas. Jadi makanan kalau sudah masuk, berapa sih kemampuan diserapnya gitu. Nah, teknologi-teknologi ini itu akan mampu dengan pemanfaatan teknologi ini akan mampu untuk mengkuantifikasi. Mengkuantifikasi berapa sih sebenarnya kekurangan. Kekurangan gisi bagi anak-anak yang sedang mengalami permasalahan ini. Kira-kira itu. Seperti itu ya Bu Hayat. Tapi bisa dijelaskan nggak sama Bu Hayat sendiri itu? Bagaimana metode yang digunakan dalam teknologi penelitian ini? Kami melakukan beberapa hal ya. Saya dan tim kebetulan kami risetnya itu terkait dengan pemanfaatan teknik analisis nuklir. Salah satunya sebagian besar kami lakukan untuk bidang nutrisi dan sebagian besar lagi adalah untuk environment. Untuk lingkungan. Nah, apa yang kita lakukan? Kita salah satunya adalah kita mengkarakterisasi. Kandungan khususnya adalah mikronutriennya. Kita mengkarakterisasi mikronutrien dari bahan pangan yang ada di Jawa. Itu sekitar 66 kota. Kita kumpulkan bahan pangan, kemudian kita analisis. Kita analisis, kita tahu berapa kandungan mikronutrien yang ada di dalam bahan pangan tersebut. Salah satunya yang penting misalkan untuk pertumbuhan anak itu ada E, kemudian ada Seng, Zing, dan sebagainya. Ini kita petakan betul. Dan ternyata itu bervariasi. Contoh misalkan ada di beras. Beras itu beras tipenya apa, dia tumbuh di mana. Itu kandungannya berbeda-beda. Sehingga kita harus mempunyai data yang empat terkait untuk itu. Dan data-data ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui angka kecukupan gisi buat anak-anak. Sebenarnya sudah cukup enggak sih? Kalau ada problem kurangnya di apa? Sehingga nanti intervensi yang akan diberikan itu akan pas dengan kebutuhan masing-masing. Nah kemudian tadi setelah kita petakan ini, dan ini sangat penting. Yang sangat penting adalah bagaimana data-data tersebut itu bisa sebenarnya harus bisa diakses di tabel komposisi pangan Indonesia. Itu ada data-data itu. Namun memang masih banyak yang harus diupdate. Karena data-data tersebut itu sudah agak lama, dan beberapa data itu dipinjam dari negara lain. Jadi kita memang perlu ekstra kerja keras untuk mendapatkan data-data yang real terkait dengan bahan pangan yang ada di kita. Nah kemudian setelah itu kita lakukan, kita juga ingin tahu sebenarnya. Nah balita atau baduta, something itu lebih concern kita ke usia yang di bawah 2 tahun. Nah baduta-baduta itu, makanan sehari-harinya itu apakah sebenarnya sudah mencukupi? Kalau kita lihat di sini, dari hasil riset kami itu kita kumpulkan makanan yang dimakan oleh baduta tadi sehari full. Dia makan apa saja, itu kita kumpulkan dan kita analisis. Berarti sebenarnya yang masuk, intik asupan hariannya itu sebenarnya cukup apa tidak? Nah setelah kita mendapatkan semua data itu, kita lakukan di beberapa tempat. Salah satunya adalah kalau terkait stunting kita lakukan di Nusa Tenggara Timur. Karena Nusa Tenggara Timur itu prevalensi stuntingnya cukup tinggi. Nah dari yang kita lakukan tadi, maka nanti kita akan bisa dihitung tuh anak-anak itu sebenarnya kekurangan yang mana. Sehingga intervensi yang diberikan itu akan spesifik. Jadi terhadap kekurangannya tadi. Nah jadi tidak semua intervensi itu diberikan untuk yang sama persis gitu ya. Tergantung dari masing-masing kekurangannya. Nah Bu Hayat, terkait teknologi Bu Hayat dan juga Tim yang sudah dilakukan, khususnya di teknologi nukirnya. Mungkin dapat membantu, bagaimana sih caranya dalam mendiagnosis pencegahan stunting sendiri itu? Dalam teknologinya sendiri? Sudah sejauh mana gitu teknologi nukir yang dilakukan dalam mendiagnosis pencegahan stunting? Baik, sebenarnya kalau untuk mendeteksi, itu kita lihat sebenarnya tadi. Asupan hariannya tadi, kan sebenarnya poinnya adalah berapa sih intik asupan harian, apakah sudah memenuhi apa tidak. Namun sebenarnya kalau asupan hariannya cukup, kita balik lagi. Ada bioavibilitas, berapa sih yang mampu diserap gitu ya. Dan setiap individu itu berbeda-beda. Harapan yang kita lakukan itu adalah, apa yang kita dapatkan tadi, kita komunikasikan Pak. Kita komunikasikan ke stakeholder terkait. Di mana stakeholder-stakeholder tersebut yang akan mengambil strategi. Bagaimana membuat formula-formula berdasarkan data-data yang tadi. Data-data, oh ternyata asupan untuk anak-anak di daerah A itu kurangnya ini. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Tentu kekurangan tadi diberikan intervensi. Intervensinya itu harapannya adalah berbasis pada data-data kuantitatif yang tadi sudah dilakukan. Agar intervensinya tepat sasaran. Bu Hayat, mungkin bisa ngasih contoh ke kawan-kawan lain secara konkret. Bagaimana pemanfaatan teknologi nuklir yang digunakan dalam penelian stunting sendiri. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kita memiliki fasilitas reaktor. Di dalamnya ada yang namanya neutron activation analysis. Nah, bahan-bahan yang kita kumpulkan tadi, yang bahan-bahan yang kita kumpulkan tadi. Kemudian, kita preparasi. Keuntungannya teknologi nuklir itu adalah dia non-destructive. Kemudian, dia juga multi-elemental analysis. Jadi, dia langsung bisa tidak hanya yang kita inginkan saja. Contoh, untuk terkait dengan masalah stunting, pertumbuhan. Ada beberapa konsentrasi iron, kemudian zinc yang sangat dibutuhkan pertumbuhan. Tetapi, kita juga mampu mendeteksi secara paralel termasuk heavy metal yang ada di dalamnya. Yang bahayanya dan yang manfaatnya. Nah, ini tentu menjadi informasi berharga. Informasi berharga ketika mau memilih makanan-makanan tertentu yang akan dijadikan untuk intervensi. Nah, sampel-sampel tadi diiradiasi di reaktor. Nah, kemudian kita setelah kita iradiasi, kita ukur dan kita mendapatkan data-data tadi. Termasuk bagaimana data-data asupan harian untuk bayi. Kita hitung. Nah, kemudian dari situ kita tahu bahwasannya. Oh, ternyata di beberapa tempat ini sebagian besar masih kekurangan iron, kekurangan zinc. Dan dari bahan-bahan yang ada, kita tahu mana yang mengandung iron yang besar, zinc yang besar. Nah, itu nanti yang dikunakan untuk bagian intervensi. Oke. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya, Bu Hayatun ya. Oke, menarik sekali ya, kawan Merin. Ternyata teknologi nuklir dapat dimanfaatkan untuk menurunkan angka stunting. Nah, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Ngobras, Ngobrol Santai bersama Prisai. Ngobras, Ngobrol Santai bersama Prisai.